bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan coba berbagi tentang beberapa penyebab serta cara mengatasi agar kawatlas tidak lengket saat pengelasan video ini khusus untuk pemula dan disini saya menggunakan kawatlas rd260 nikostil ukuran 2mm dan langsung saja apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi agar kawatlas tidak lengket saat pengelasan untuk penyebab yang pertama yaitu settingan ampere yang terlalu kecil dimana hal ini akan membuat penetrasi kawat tidak berjalan dengan baik ataupun tidak stabil dan akan menimbulkan lengket saat pengelasan dan cara mengatasinya kita harus lebih sering belajar teori dan praktek agar kita bisa tahu dan juga kita bisa merasakan berapa besaran ampere sesuai dengan ukuran kawat yang kita gunakan untuk penyebab yang kedua yaitu teknik mengelas yang kurang tepat dan maksud saya disini entah karena takut drogi dan juga tangan masih kaku para pemula biasanya langsung menekan kawat pada benda kerja dan hal itu akan membuat kawat menjadi lengket dan sebenarnya untuk mengatasinya kita bisa memposisikan kawat lebih miring dan juga untuk pengelasannya itu sendiri kita memberi jarak sepersekian miring pada pengelasan pertama untuk memancing api keluar dan setelah api menyala kita boleh menekan kawat disesuaikan dengan penetrasi kawat untuk penyebab yang ketiga yaitu kawat las dengan kondisi rusak ataupun lapisan elektroda terkelupas disini tentu akan membuat pengelasan lengket karena kawat las bersentuhan langsung dengan benda kerja untuk mengatasinya kita bisa memotong bagian kawat yang rusak ataupun kita bisa menggoreskan pada benda kerja sampai posisi kawat berada di dalam lapisan pelindung dan ini juga berlaku untuk kawat yang baru mau dipakai kita selalu menggoreskannya terlebih dahulu sampai kawat benar-benar berada di dalam lapisan pelindung elektroda tersebut dan mungkin itu saja beberapa hal yang saya bagikan tentang penyebab dan solusi lengketnya kawat las pada pengelasan semoga bermanfaat dan membantu khususnya yang lagi belajar dalam kelas listrik saya doakan semoga cepat dan bisa berahli dalam last listrik dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh